Intro Berhati-hatilah kalau mau beli pisang Salah-salah yang dibeli malah pisang karbit Itu loh pisang yang dipaksa matang sebelum waktunya Ini berdasar hasil investigasi detektif Unyil ke sebuah pasar Selidik punya selidik ternyata memang benar Pisangnya pakai cairan karbit Padahal karbit biasa dipakai saat las karbit untuk penyambungan besi Semprot sana, sini, semprot semuanya Jenis pisangnya bermacam-macam Mulai dari pisang raja, pisang susu, sampai pisang kepok Semua disemprot tanpa terkecuali Sang pedagang mengakui sendiri Kalau karbit membantu buahnya cepat laku Cuan deh Penjual juga mengklaim Kalau pisang yang disemprot cairan karbit tetap aman dikonsumsi Selama saya berjual pisang, ya itu tergantung kita cuaca ya Kalau misalnya cuaca dingin ya kita semprot, tapi gak ada masalah Cairan karbit memang bisa mempercepat pematangan buah Soalnya saat terkena uap air, karbit bisa menghasilkan gas Yang merangsang pematangan di kulit buah Pemakaiannya pun sebenarnya diperbolehkan Asalkan, it ada asalkannya nih Sesuai prosedur dan takaran yang ditentukan Masalahnya pedagang biasanya asal semprot aja Bahkan berlebihan Tergantung pemakaiannya Kalau kita pemakaiannya berlebih Ya mungkin 2 atau 1 ton Coba bayangin Pisang yang disemprot bisa mencapai 1 ton Hah, kalau gini Resiko bahan kimia yang menumpuk di kulit Dan merembes ke daging buah pisang Jadi makin besar Belum lagi Jika kulit pisang karbitnya terpegang Aduh Racun yang bersifat karsinogen itu Bakal masuk ke tubuh Semakin banyak mengendap di tubuh Efeknya gak main-main Bisa mengganggu kesuburan alias mandul Makan buah bukannya jadi sehat Malah mengundang penyakit Aduh Terus gimana dong Biar gak ketipu sama pisang karbitan Nah ini kita bisa melihat warnanya Pisang yang matang alami Masih ada yang berwarna hijau Alias matangnya tidak merata Sebaliknya Pisang yang disemprot Warnanya akan seragam Cerah semua Ini kan kita ada Tadi kemarin ada obat sedikit ya Ada sisa obat Seperti ini Dia matangnya rata semua Oh kalau yang semprot Pisang yang matang pohon Akan memiliki beberapa titik hitam Yang disebut sugar spot Sugar spot menandakan Kalau pisangnya sudah matang Dan rasanya manis Sobat kunyil Meski tampilannya sudah matang sempurna Aslinya Dalamnya pisang karbitan Masih mengikal loh Makanya Lebih sulit dipotong dari tandannya Beda dengan pisang matang alami Mudah terlepasnya Jadi Jangan salah pilih lagi ya Biar makin aman Setiap membeli pisang Biasakan cuci buahnya dulu ya Demi kesehatan kita Gak apa-apa deh Repot dikit Yuk kita kemon Yuk kita kemon